Dalam rangka memperingati hari lahir Pancasila pada 1 Juni 2024 mendatang, DPC-PDI Perjuangan Kabupaten Cilacap gelar penanaman 1 hektare budidaya jagung program ketahanan pangan mengganti beras. Kegiatan itu sekaligus sebagai ajang sharing pada petani dan warga sekitar. Ratusan petani pengurus PAC, ranting dan kelompok tani ikuti kegiatan program ketahanan pangan pengganti beras yang berlangsung di area persawahan Desa Pahoncean, Kejamatan Majenang, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah pada Minggu 19 Mei 2024 yang diinisiasi DPC-PDI Perjuangan Kabupaten Cilacap. Pada kegiatan tersebut yang digelar dalam rangka memperingati hari lahir Pancasila pada 1 Juni 2024 itu, selain melakukan penanaman jagung, acara itu sekaligus sebagai sarana jaring aspirasi para petani dan masyarakat tentang berbagai masalah yang mereka hadapi. Saat ini, salah satu kebutuhan yang dikeluhkan ataupun dibutuhkan masyarakat adalah adanya jembatan penghubung sebagai sarana menyeberang ke lokasi area persawahan. Karena selama ini, mereka masih menggunakan bambu maupun rakit yang dianggap sangat menyulitkan warga dalam membawa pulang hasil panen. Haji Taufik Nur Hidayat, Ketua DPRD Kabupaten Cilacap mengatakan, saat ini negara Indonesia mencanangkan kedaulatan pangan bukan ketahanan pangan. Kalau ketahanan yang terjadi seperti sekarang, di mana saat beras mahal karena minimnya stok, maka pemerintah harus mengimpor. Menurut Taufik, hal itu bukanlah jalan keluar. Untuk itu, Ketua DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri menginstrusikan kepada semua jajaran untuk melakukan sosialisasi wajib menanam dalam program kedaulatan dan ketahanan pangan. Salah satu tanaman yang bisa digunakan sebagai pengganti beras adalah jagung. Kita Indonesia kan mencanangkannya kedaulatan pangan, tidak hanya ketahanan. Kalau ketahanan yang terjadi seperti hari ini, beras mahal karena kurangnya beras, maka kita mengimpor, misalkan. Ini kan bukan jalan keluar. Maka dari itu kita kedaulatan, cukup tapi dari hasil sendiri. Maka hasil yang cukup itu pada kawasan, soal luasa, soal ketersediaan lahan, pupuk, bibit, dan situasi. Maka dari itu, DPP PDI Perjuangan Ketua Kami, Hajah Megawati Soekarno Putri, Bumega, mengintrisikan kepada semua jajaran sampai kanak ranting untuk menjemput bahwa kita wajib menanam dalam program kedaulatan dan ketahanan pangan, penanaman, budidaya, makanan pokok pengganti beras. Salah satu kan jagung. Kenapa dia beli di sini? Di sini sahabatnya tak ada hujan. Panennya satu ton sekali. Maka begitu panen ini, pasca panen, ini di daerah Pahunjan, ini langsung nggak tertanam, nggak ditanam ini. Maka kita hampir di sini kader partai sesuai instruksi menjemput kebutuhan rakyat kita bersama penanam petani menanam bibit jenis. Yang pertama, untuk kebutuhan pengganti beras. Yang kedua, menjadi penyerapan aspirasi kebutuhan apa di sini ternyata, saya disatu bisa. Dalam satu kecamatan, ini akses jembatannya di sini nggak ada, pakai rakyat. Nah ini kan sedikit banyak menambah biaya produksi untuk hasil apapun. Maka ini juga menyerah, ini bisa nanti karena ada fraksi kepanjangan tangan dari partai, nanti partai akan memberikan rekomendasi supaya daerah-daerah sentrapangan, daerah-daerah yang memang ada berpenghasilan, ada jembatan yang bisa diurus sehingga nanti mempermudah akses dan yang lainnya. Banyak sekali yang kita lihat dari hadirnya kita di tengah masyarakat. Dan ini di kecamatan masyarakat. Instruksi kita di setiap desa, ranting bekerjasama dengan masyarakat, memanfaatkan, menggunakan lahan-lahan tidur yang tidak terpakai, kita gunakan maksimal supaya apa? Indonesia tidak impor beras. Karena kita belum detail sekali melihat pihak tanah, ini kan soal menanam pihak tanah, asal basah tanah. Kecocokannya di daerah ini lebih kepada jagung, lebih berpotensi subur. Dan hari ini kita tadi menanam dengan jarak yang baik, barang-barang edukasi semuanya. Ilmu yang kita dapat kita diskusikan dengan masyarakat, masyarakat ilmu atau didak yang bagus kita serap, kita kombinasikan nanti menjadi lahan. Ini lahan yang insya Allah, lahan produktif. Bahkan kalau nanti akhirnya sudah cukup, harapan kita di depan, sahabat bisa menanti tiga kali tanpa harus ada tambahan. Kecocok, khusus di Cilacat, kita suruh plus beras. Tapi saat kita cerita Indonesia, kita masih kurang. Maka pada saat kita bercerita Indonesia, Cilacat jangan hanya bangga dengan suruh plus hari ini, karena masih bisa. Ini di Cilacat, barangkan kalau nggak salah saya hitung, ada 16.000 hektare sahabat tanda hujan. Coba, bayangkan, kalau ini bisa dikelola menjadi sahabat irigasi, kali berapa itu 16.000 hektare ini, satu kabupaten, berapa sembangsi kita dalam beribadah, kerjain beribadah, insya Allah akan membantu kabupaten lain di dalam wilayah negara kesatuan dan publik kita. Para petani tampak antusias mengikuti acara yang berlangsung sekitar 2 jam itu. Dari Cilacat, Jawa Tengah, Beni Siswanto, Nasional TV melaporkan. Terima kasih telah menonton!